Harman Hayron, selamat pagi menjelang siang Pak Harman. Selamat pagi, semoga semuanya sehat. Oke Pak Harman kita ketahui dari informasi sebelumnya dalam rapat dengan pendapat atau RDP Komisi 6 DPR RI sebelumnya juga telah dipertanyakan Kinerja BAPEPTI terkait masih maraknya penipuan berkedokan trading seperti Binary Option, salah satunya adalah Binomo dan juga Robot Trading. Nah ini sebetulnya kalau kita bedah lagi Pak apa sih yang menjadi akar masalahnya? Ya pertama dalam sebuah sistem pengawasan dan regulator tentu harus memiliki sebuah sistem yang prudens yang aman bagi siapapun gitu ya dan tentu harus membuka ruang yang lebih luas bagi pengaduan-pengaduan sehingga betul-betul yang menjadi ruang investasi bagi masyarakat ini betul-betul dijamin keamanannya. Ini yang memang kami pertanyakan kepada Bapak Peti sejauh mana sih memiliki sistem keamanan dan evaluasi terhadap para investor yang menggunakan platform ataupun menggunakan pasar komoditas. karena jika ini lengah maka semuanya hanya akan dijadikan sebagai sarana untuk mengambil uang rakyat, uang siapapun tanpa kemudian memberikan feedback tanpa memberikan keuntungan bagi siapapun. Ini yang kami minta pastikan sayangnya memang Dirjennya itu atau Kepala Bapak Peti ini kan masih PLT kemarin. Sudah tiga bulan kami menunggu agar ada kepastian penanggung jawab di badan ini sehingga betul-betul segala persoalan itu bisa diurai segala persoalan bisa dicarikan solusinya sehingga juga bisa memperkuat terhadap sistem yang dibangun di Bapak Peti. Banyak persoalan yang menurut saya tidak hanya kepada persoalan platform Binomo yang sedang rame ini atau dengan robot trading yang sekarang menjadi persoalan besar di lingkungan Bapak Peti. Yang lama-lama pun sebetulnya banyak persoalan, banyak masyarakat yang dirugikan. Saya sendiri banyak pengaduan dari pasar-pasar komoditas selain yang sekarang sedang berkembang ini. Dulu ada yang namanya pasar komoditas emas yang tentu ini juga mengiming-imingi dan memberikan janji-janji padahal akhirnya juga tidak terbukti. Nah kalau mau ambil contoh, saya kira contoh yang sudah dibangun sistemnya sangat prudent di OJK misalkan terkait dengan kasus jiwas raya. Kasus jiwas raya kan sama juga. Asuransi yang kemudian dikombine dengan investasi dan pada akhirnya karena memang tidak rasionalnya nilai investasi, pengembalian nilai investasi dengan sistem usaha yang berlangsung di jiwas raya ya tentu pasti tidak bisa akan dikembalikan. Kasusnya akhirnya mencuat dan menjadi tanggung jawab negara. Kemudian kasus-kasus di tempat lain hampir sama. Nah oleh karena itu, saya kira munculnya banyak investasi bodong ini juga harus hati-hati. Tidak dalam lingkungan bakopti saja sekarang, kita banyak sekali cara-cara penipuan yang melalui teknologi informasi. Pak Herman, sebetulnya yang menjadi perhatian dari masyarakat ini juga adalah karena sebetulnya kita ketahui bahwa afiliator ini juga sudah beredar bahkan bertahun-tahun ya, paling tidak dari 2019. Nah ini kemudian juga rupanya banyak yang tertipu. Nah namun sebetulnya yang menjadi pertanyaan masyarakat ini adalah seperti yang ditanyakan oleh DPR, kemana saja Bapepti? Dan harusnya seperti apa sih langkah-langkah yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh Bapepti untuk memitigasi hal-hal yang saat ini sudah terjadi? Ya, karena memang di dalam investasi awalnya kan mereka menutup dengan investasi-investasi baru. Setiap kemudian ada investor yang masuk, mereka tetap mendapatkan keuntungan, pada akhirnya mereka memperbesar investasinya, dengan menutup investasi-investasi sebelumnya. Ini kan akumulasi, yang pada akhirnya kita akan bertemu dalam suatu titik yang sudah tidak mampu lagi untuk dikembalikan. Ini yang kemudian menjadi kecolongan juga bagi Bapepti, dan tentu ini yang dipertanyakan. sejauh mana sih sistem yang dibangun, sistem yang prudensi yang dibangun oleh Bapepti. Sehingga, sekali lagi, bukan hanya platform Binomo yang sekarang sedang mencuat, dengan berbagai, sebetulnya masih ada investasi bodong lainnya, misalkan Quotech, Fundrahead, kemudian Epo Trade. Ini kan banyak sekali. Jadi, awalnya memang ini seperti yang tidak ada masalah. Dan kemudian ujungnya ada persoalan, ya inilah realitas bahwa ada sistem yang tidak memadai, ada sistem yang kurang cermat, sistem pengawasan yang lengah dari Bapepti. Oleh karenanya, saya agak kurang serak kemarin. Saya juga ikut rapat di situ ya. Tetapi kurang serak. Karena apa? Kepala badannya ini masih dijabat oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Jadi, saya tidak bisa menekan betul dan membuka bagaimana sistem yang dibangun oleh mereka. Bagaimana pengawasan terhadap masing-masing investor yang menjual produknya kepada publik. Ini tidak bisa di situ. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan, sebetulnya akan membuat Panitia Kerja. Dan Panitia Kerja ini akan bekerja betul-betul untuk mendalami. Bahkan saya mengatakan, kalau saja Bapepti kemudian dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dan kemudian membuka ruang bahwa pasar-pasar komoditas ini menjadi sesuatu usaha baru dan bisa menguntungkan bagi masyarakat, bagi negara, ya kalau tidak mampu dengan sistem yang prudens, ya saya kira serahkan saja kepada OJK. Yang memang bidangnya berada di situ. Oke, ini tadi berarti kurang lebih Anda katakan juga bahwa sebetulnya dari pemerintah. Ini juga ikut kecelek ya tadi dengan promosi-promosi yang kerap kali juga dilakukan oleh para influencer, begitu di sosial media, dan bahkan mereka pun juga melakukan promosi berkedokan misalnya edukasi-edukasi juga melalui akun-akun YouTube mereka. Nah, ini kemudian dari Anda sendiri melihat terkait dengan hal ini. Sebetulnya dari segi undang-undang ataupun juga dari segi regulasi, sebetulnya apa saja sih yang dikenakan oleh mereka? Apakah mereka memang bisa dipidana telah melakukan hal-hal tersebut begitu? Nah, ini ada persoalan di dalamnya. Bahwa pada waktu perjanjian antar pihak, pada waktu perjanjian antar pihak melakukan investasi, maka resiko ditanggung berdua. Kalau untung ya untung berdua, antara pengelola dan investor. Kemudian kalau rugi ya rugi berdua, antara pengelola dan investor. Oleh karenanya memang tidak cukup hukum untuk bisa menjerat terhadap para pelaku kejahatan ini. Tetapi kalau kemudian nanti, nanti ditemukan bahwa ini unsurnya unsur penipuan. Yang susah kan kalau platformnya benar gitu ya. Kemudian usahanya benar, tapi di dalamnya kemudian mereka memanipulasi, menjadi keuntungan bagi mereka, merugikan pakil investor. Kemudian ada perjanjian antar pihak yang kemudian memungkinkan ini, mereka bisa lolos dari jerat hukum. Ini yang sulit. Tetapi kalau seperti Binomo, Potek, Panrit, kemudian Epo Trade yang saat ini sudah dalam penyidikan kepolisian, saya kira ini bisa dijerat dengan hukum. Dan saya juga sebetulnya meminta secara keras. Kalau ada kelalaian, kalau ada kemudian pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh para platform penipuan ini, ya semestinya Bapak Pt siapapun yang terlibat di dalamnya itu bisa dikenakan sanksi, ataupun dapat diusut secara hukum. Bukan hanya kepada pelakunya, Bapak Pt sebagai badan pengawas, kemudian pengatur, ya semestinya juga bertanggung jawab terhadap situasi ini. Ya, berarti memang tanggung jawabnya juga ada di Bapak Pt ya, berarti kurang lebih tadi Anda katakan terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang menarik juga Pak Herman... Karena sebagai regulator dan pengawas ya tidak terlepas dari apa yang mereka lakukan. Ya, oke. Berarti ini bisa dikatakan bahwa kesalahan ada bersama-sama begitu ya Pak ya. Pak Herman ini menarik juga kalau kita katakan begitu ya, ini kan artinya dengan kondisi yang ada saat ini, ini kan mungkin sesuatu yang tadi Anda katakan juga belum bisa dimitigasi oleh banyak pihak begitu. Karena memang kedoknya juga bervariasi, kemudian juga muncul juga varian-varian yang cukup baru begitu. Dan lebih meyakinkan juga. Nah, padahal kita ketahui bahwa memang zaman saat ini terus berubah begitu Pak. Kondisi saat ini digitalisasi juga semakin masif. Artinya akan ada potensi-potensi untuk mungkin penipuan di masa depan dengan kedok-kedok lebih baru lagi. Nah, kemudian sebagai pihak yang membuat regulasi juga bersama dengan pemerintah, ini langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh DPR RI seperti apa sih Pak? Ya, pertama tentu munculnya upaya penipuan ini tidak terlepas dari situasi. Situasi negara yang memang sekarang dihantui COVID-19 ini kan sulit berinvestasi secara langsung. Akhirnya teknologi menjadi perantara untuk melakukan usahanya. Sehingga ini akan menjadi lebih menarik bagi siapapun si pemilik uang atau pemilik dana untuk melakukan investasinya. Kesempatan inilah yang kemudian digunakan oleh berbagai pihak. Dan untuk meyakinkan juga ya, ini ada banyak publik figur yang tentu dijadikan sebagai penarik gitu ya. Ada publik figur yang memang dijadikan bagian dari sosialisasi mereka. Para influencer ini yang meyakinkan. Dan pada akhirnya ada juga gitu ya, ada juga publik figur yang sekarang dikejar-kejar pada akhirnya oleh para investor gitu. Karena memang sepertinya ikut bertanggung jawab di dalam persoalan ini. Nah kalau semua orang yang terlibat ini juga menjadi bagian yang harus mempertanggung jawabkan, tentu Bapak T sebagai regulator dan pengawas terhadap pasar komoditas berjangkai ya harus bertanggung jawab. Saya meyakini ini harus ada tindakan-tindakan hukum yang lebih tegas untuk persoalan ini. Kalau tidak, kita akan lebih marah dan tentu ke depan masyarakat akan banyak dirugikan dengan investasi ini. Yang pasti-pasti saja kemudian orang menjadi akhirnya tidak kembali ya. Contoh jiwas raya lah ya dengan investasi asuransinya. Yang jelas-jelas itu legal dan kemudian badan usaha milik negara dan bahkan dilindungi oleh undang-undang masih bisa melakukan seperti itu. Apalagi terhadap investasi-investasi yang tentu saat ini banyak menjadi persoalan. Termasuk ini juga harus hati-hati kepada masyarakat, bukan hanya persoalan investasi, tapi pinjaman-pinjaman yang mereka lakukan ini juga pada suatu saat akan menjadi persoalan. Jika memang tidak menjadi bagian dari pemerintah. Dan yang terakhir yang saya minta adalah pemerintah mengumumkan, mana saja sih yang memang ini menjadi investasi yang benar, mana juga yang tidak benar. Sehingga juga masyarakat bisa waspada. Ruang pengaduannya harus dibuka. Sampai saat ini ruang pengaduan itu tertutup. Sehingga juga setiap ada persoalan tidak langsung masuk kepada penanganan di Bapak Bukti. Begitu banyak yang harus diawasi dan tadi juga harus dibantu oleh pemerintah ya, mengkategorikan kira-kira mana yang aman untuk masyarakat dan yang mana yang perlu diperhatikan bahwa bisa menjadi resiko untuk investasi bodong. Nah tapi tadi menarik Anda katakan berkali-kali begitu Pak Herman bahwa Bapak Bukti ini harus bertanggung jawab. Nah mungkin dari DPR RI sendiri menurut Anda begitu bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh Bapak Bukti seperti apa sih Pak? Ya pertama harus melakukan pembenahan dari berbagai sistem. Sistem yang dibangun di situ harus prudens. Bahwa asalnya teknologi itu berkembang dengan pesat. Kemudian teknologi informasi lebih cepat sampai kepada siapapun pengguna teknologi, pengguna teknologi informasi. Sekarang semua informasi adalah dalam genggaman. Bapak Bukti juga harus sampai ke arah sana gitu. Bahkan pada waktu kita atau Komisi 6 menyetujui terhadap persetujuan ASEAN e-commerce, kami juga menyampaikan, saya juga menyampaikan bahwa jangan sampai kita jauh terlalu jauh melangkah ke visi ke depan untuk membangun e-commerce bersama dengan negara-negara ASEAN. Tapi kita sendiri tidak siap dengan teknologi yang dikuasai. Bahkan kita tidak siap dengan perangkat yang cukup memadai untuk mencegah terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara teknologi informasi oleh pilihan-pilihan luar negeri. Ini kan baru terjadi di Indonesia. Pelakunya ada di Indonesia. Nah bagaimana kalau nanti perjanjian ASEAN e-commerce sudah diterapkan, perjanjiannya sudah disetujui, dan kemudian sudah bisa diterapkan, orang bisa hunting dari negara-negara ASEAN lainnya. Ini kan lebih bahaya kalau Indonesia tidak siap dengan berbagai perangkat penangkal dan perangkat evaluasi untuk juga bisa memproteksi terhadap upaya-upaya penipuan dari berbagai pihak. Oke. Oke, kemudian terkait dengan hal-hal yang diatur oleh Bapak Pepti, begitu banyak begitu kan, kita ketahui juga termasuk diantaranya cryptocurrency ini juga di bawah Bapak Pepti. Nah ini apakah menurut Anda ya, dengan tadi begitu banyak yang bisa di, yang harus diawasi oleh Bapak Pepti, apakah ada baiknya bahwa sebagian mungkin dialihkan ke OJK, begitu menjadi pengawasan OJK, atau seperti apa menurut Anda? Ya, itu yang saya katakan juga kemarin. Yang ini menjadi market financial, itu diserahkan ke OJK. Tetapi yang memang itu menjadi pasar bercangka, komoditasnya jelas, dan perdagangannya ada, yang setiap saat juga dievaluasi oleh pihak Bapak Pepti, ya silakan itu dalam tupoksinya. Nah, karena kita juga memiliki banyak hal yang tentu bisa disinergikan dengan investasi ini. Banyak hal yang bisa disinergikan dengan kemampuan keuangan di pasar komoditas bercangka. Seperti misalkan membangun resi gudang. Kan ini kan sebetulnya bisa disinergikan di dalam pasar bercangka. Tetapi kalau yang sifatnya ini menjadi market financial, dia memang bergerak di pasar-pasar keuangan, ya saya kira itu serahkan saja ke OJK. Berarti ada setuju ya, ada beberapa yang lebih baik dialihkan pengawasannya ke OJK, begitu ya. Oke, Pak Herman, ini mungkin pertanyaan terakhir. Begitu kita ketahui bahwa korban-korban dari penipuan investasi bodong ini ya, sudah mengadu juga kepada DPR RI, kemudian dari DPR RI sendiri. Apakah memang ada pengawalan nih, Pak, sebagai wakil rakyat untuk membantu masyarakat, membantu korban-korban dari investasi bodong ini juga untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka ya, ataupun juga memperjuangkan kerugian-kerugian yang mereka alami ini bisa dikembalikan kepada mereka? Begitu kira-kira seperti apa, Pak? Kalau untuk kembali agak sulit ya dengan situasi saat ini. Kalau untuk mencegah, menurut saya bisa. Nah, oleh karena itu kami di DPR membentuk panja agar betul-betul persoalan pengaduan masyarakat juga dapat kita akomodir, dan pada sisi lain, dengan kemampuan Bapak Peti saat ini tentu kita akan tingkatkan ya kemampuan dan keamanannya. Kemudian pada sisi lain kami juga akan terus mengawal jika banyak pihak merasa dirugikan, dan kami juga akan mencarikan solusi bersama dengan pemerintah, dengan Bapak Peti, untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang tentu pro terhadap rakyat. Jadi kita tunggu saja sampai kapan kami bisa menemukan simpul yang ini tepat, dan memang kalau untuk mengembalikan saya kira, ya bukan kami pesimis ya, bisa saja kalau misalkan aset-asetnya masih ada, kemudian dapat disita, kan seperti yang terjadi di Binomo kan, atau di Panrenheit, itu kan ada aset yang disita oleh pihak kepolisian, yang tentu ini nanti bisa diperhentungkan, bisa menjadi sita negara, dan dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan. Itu nanti menjadi ranah lain. Tetapi kami akan memastikan, DPR akan memastikan, bahwa pertama sistem yang dibangun di Bapak Peti semuanya aman. Yang kedua, tentu yang bodong-bodong, yang investasi penipuan, itu diungkap saja kepada publik, sehingga publik tahu. Nah kalau banyak pengaduan publik, yang tentu ini dapat ditindaklanjuti secara hukum, kita dorong supaya hukum bisa menjerat terhadap masalah ini. Kalau kemudian dalam persoalan penanganan hukum, ada sitaan, yang itu memang menjadi barang sitaan, tentu nanti kita akan usulkan kepada pemerintah, agar juga bisa memberikan atau mengembalikan terhadap investasi masyarakat yang sudah terlanjur masuk kepada sistem yang salah ini. Oke, dan tentunya kita harapkan ya Pak, agar regulasi-regulasi bisa lebih kuat lagi dalam memitigasi hal-hal ini, agar masyarakat pun juga bisa lebih nyaman dalam berinvestasi, apalagi menghadapi kondisi ataupun juga situasi yang terus berubah tentunya. Terima kasih sekali Pak Herman Karon, selaku anggota dari Komisi 6 DPR RI, senang sekali bisa berdiskusi dengan Anda, sukses dan sehat selalu.